Oke guys, balik lagi ke channel BuzzLamers Masih dengan konten Magic Chest Hari ini kita bakal mengembalikan meta-meta ya Yang dulu pernah ada guys Kita bakal pake Eggie lagi Kita bakal coba untuk bentuk ke kombo Illuminati lagi Tapi kita liat aja ya Apakah kita bakal dapetin full ke 666 Apakah kita bakal stop di 664 ya Kita bakal liat saja Seiring berjalannya waktu kita guys Selama bermain Karena kan kalau lagi gak hoki banget Kita gak bisa ya bikin 666 gitu kan Oke disini kita liat musuhnya Ada yang 2 orang pake Connie Ada yang pake Eggie 3 juga Ada yang pake Benny Ada yang pake Eggie 1 Ini Eggie ada 4 orang loh guys Jadi saya lumayan memperhatinkan guys ya Apakah disini Biggie telah menjadi meta baru guys Pengganti Remy gitu kan Ini ada satu yang kayak master atau apa nih ya Satu lagi kayak grandmaster gitu ya Kalau dari bordernya kalau kita liat Biggie ada disebelah kanan Langsung dapet kita guys Ya pokoknya kita digini selama patchnya kayak gini Ini akan menjadi laganan rebutan gue guys ya Khususnya gue guys Gatau kalau orang-orang lain ya guys Kalau kalian gimana Kalian boleh komen di bawah Ini udah pasti di Gisa Maco Masuk dulu Mungkin aku bakal main ke arah Binia disini guys ya Binia kita pake aja Oke kayak gini dulu guys Nanti kita dapet 6, 7 plus dari Erudicio Semoga Erudicio nya disini bisa dapet 2 guys ya Supaya kita bisa dapetin interest nya maksimal terus guys Untuk tiap roundnya Karena disini gue bakal setting ke arah Seperti biasa guys ya Razzler, Elf, dan Assassin dulu utamanya Nanti tergantung kalau kita dapet MM ya kita kayak MM gitu kan Kita orangnya fleksibel bos Terus dikasihnya apa kita mainin gitu kan Mia nya dapet lagi 9 Oke mantep guys untuk sementara Kita diemin aja kayak gini Kita kan bakal mengalah dulu bos Katanya sih yang waras ngalah aja ya Jadi kita sabar-sabar aja guys Dan disini gue pengen Nanti mungkin kristalnya di awal-awal ya Paling bagus tuh Razzler dulu ya Kalau nggak Elf Kalau nggak MM sekalian ya Kita disini bakal berharap Bisa mendapatkan posisi paling bawah guys ya Karena kalau main begini-beginian Seperti kata-kata gue sebelumnya guys Kristal itu sangat penting guys Karena kristal pertama itu menentukan Apakah kita bakal lanjut ke Illuminati Atau kita bakal coba combo 6-6 aja Semuanya tuh tergantung kristal pertama sebetulnya guys Makanya penting banget kristal pertama disini Oke kita ambil-ambilin dulu Wah Mia nya sih lagi seger ya Lagi seger-buger disini guys Ini Mia kita bisa Apa ya Bisa kita peruntukkan deh guys ya Assassin disini aku simpen juga deh Chow nya aku simpen Jilong kayaknya nggak pake ya Mia sudah ada 5 Sudah ada 5 Mia di awal Itu adalah Suatu awal yang bagus ya Ketika kita pengen main combo ini Karena kalau kita bisa Mia 3 Ya nggak nolak juga gitu kan kita main Elf Ya Elf itu kalau dicampur Assassin sekarang tetap aja masih OP banget sih guys ya Mau kayak gimana pun Mau Razzler kayak lawannya mau apa Dengan damage burst yang kuat banget ya Ketika dia free Mia nya free hit di belakang Itu kuat banget guys Jebret 77 Oke it's oke guys Waduh ini erudition nya pelit banget nih ya Satu 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 gitu ya Coba yang di awal doang tuh erudition nya baik Mia lagi dong Oh Mia nya nggak keluar lagi guys ya Ini kayaknya Mungkin cowoknya aku masukin dulu Ya biar nggak menu-menuhin bench guys ya Biar nanti gue bisa beli digi sama di route dengan bebas guys Abis ini kita harus naik slot gak Apa kita tahan di 4 dulu guys cari Mia guys Karena kalau kita cari Mia itu di 4 lebih enak ya Ya kalau kalian yang belum tau Suka carinya tuh di 5 kan Bisa saya emang cari Mia Cari Martis Jilong Di slot 5 kan Maksudnya di slot ya pas lagi 5 Tapi kalian perhatiin Kalau misalkan di slot 4 itu 50% guys dapet hero bintang 1 Jadi sebetulnya kalau mau ngumpulin Mia Ya paling enak di slot 4 sebetulnya ya Jadi disini jangan pecat dulu guys Sabar-sabar aja ya Oke kita dapet apa Dapetnya assassin Oke terima Assassin kita bakal mainin Kita sudah pasti ke assassin elf ya disini ya guys ya Assassin elf udah pasti Razzler nya masih belum tau Siapa tau kita ke assassin elf MN gitu kan Semua tergantung nanti kristalnya keluar apa Tapi yang pasti disini kita bakal cari Selena Kita bakal cari Karina gitu kan D-Rod Ini kalau kita gak dapet Joe Head sih percuma ya Nyalain wrestler guys ya Karena wrestler itu hero utamanya adalah Joe Head guys Oke Joe Headnya dapet Kita bakal masukin Joe Head dulu Masukin D-Rod kayak gini Kita bakal roll sekali kayaknya ya Roll Dapet Mia Gak dapet Mia yaudah Mia nya kita masukin dulu guys Masukin assassin nya dimana Masukin assassin nya Ini disini Oke ya Sementara begini dulu guys Kita masih memanfaatkan ya Si Joe Head ini sebaik Eh Joe Head lagi Joe Digi ini sebaik-baiknya ya Pokoknya maximum interest dulu guys Awal-awal guys Kita sambil ngumpulin Mia disini guys ya Kalau Mia nya 3 baru kita gas ke slot 6 Slot 7 Lalu kita ke slot 8 Dapet fortune Uh gila Dapet lagi kristal Baru combo kita baru jadi guys ya Kalau kayak gini masih Belum jadi hitungannya guys kita guys Ini paling bagus kalau kita dapet Karina sama Selena sekarang ya Karena kalau kita pakai Karina selena Kita bisa nyalain Apa itu istilah guys 3 assassin 3 elf sama 3 wrestler ya Langsung nyala guys Otomatis itu Kita masih cari Carmilla guys ya Kalau bisa Carmilla 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 Kita gak main ya guys ya Mia dapet lagi H Joe Head Carmilla Joe Head Carmilla Berarti kita buang aja si di route nya Di route nya buang Masukin Carmilla dulu Ya sementara begini dulu guys Mau gak mau nih guys Sebetulnya daripada Mia Mendingan aku masukin cyber dulu Kayanya ya Soalnya kita bakal jauh lebih tanky guys Mia disini juga hit nya Belum ada rasa guys ya Belum ada item Ini sih kita kalah dulu Gapapa sih Emang tuh Dari komposisinya kita juga ini Belum untuk menang guys ya Kita udah beli dulu Siap Lolita Gak usah pake guys Karena kita mainnya karang asasin Kita pasti pake Karina Segala macem ya guys ya Mungkin nanti kalau ada Bellerick Boleh kali aku pake guys Gashen gak main Weh jangan nge lag Carmilla dapet Oke Mia dapet Refresh lagi Carmilla dapet Ada Bellerick 2 Sebentar ya Bellerick 2 Ini kita mendingin ke cyber dulu guys Sebetulnya guys Karena percuma ya Kita mendingin nyalain cyborg nya dulu guys Disini guys Oke Kayaknya kita Aku ambil dulu ya Bellerick nya ya Kita rollnya abis ini guys Mia masih ada 14 ya Sekarang nih Mia ini bukan menjadi prioritas utama Seperti ya guys Semuanya tuh mikirin gimana caranya dapetin biji ping doang guys Di otak mereka ini sekarang Kita 45 Duitnya Masih oke lah ya Ada DHS Attack Speed Si Halbert Kita DHS dulu deh Oke kita beli dulu 2 Bellerick ini Karena kita kan duit masih nambah terus nih guys ya Masih belum stop-stop kita nambah duit Masih belum dapet nih Ayo Satu lagi Mia Mia Let's go Mia Oke Mia nya dapet Kita masukin Mia 3 dulu Kayaknya naikin slot kali ya Hmm Naikin slot ga? Naikin slot ga? Ga usah dulu deh Belum waktunya ya Belum waktunya naikin slot disini guys Karena gue masih tetep pengen nabung guys Johit bintang 2 Ya bisa ngestun lumayan Mia nya bakal ngedamag di belakang Oh ini sih kita Awal-awal sudah kuat sekali guys ya Kita butuh 2 slot tambahan ya Buat masukin assassina disini guys Kecuali aku pengen lepasin diginya Kalo aku udah dapet Karina, Selena sih Aku pasti lepasin digi guys Kalo Karina, Selena udah dapet Diginya pasti aku lepas Supaya kita nyala 3 Elf, 3 Assassin 3 Razzler Erudicio belakangan aja ya Belakangan aja itu Gurusan belakangan Ini ada yang darahnya 100 lagi Hmm Hari-hari Razzler Gila Dia udah mau mati aja ga mati-mati guys ya Kita bakal naik slot Masukin Saber Saber nya disini Ini disini Cowenya disini Mia nya di belakang aja guys ya Biarkan dia mengumpat di belakang guys Hmm Ini kayak disini Saber nya Buat Ya kayak gini aja guys ya Dengan kayak gini Posisi ini kayak gini Mia gue bakal Bebas banget bos Abis ini kita bakal naik slot lagi ya Jangan khawatir guys Oke Apakah masih bertahan guys Ini Tolong ya Saber nya dibunuh ya Mia ya Saber nya tuh membunuh kamu cowo Ya bunuh dulu itu Nah untung disini positioning Digi juga bagus ya guys ya Jadi ketika ada yang menyerang ke Arah Mia Digi nya bisa meng-cover dengan baik Kita mulai win streak nih guys Gini-gini nih guys Ya Ringkat ke dua kita Kita bisa next slot lagi Oke Kalau kita lagi posisi kayak gini Jangan ragu-ragu ya Gas aja terus next slot Waduh 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 Kita pilih next Saber Apa Bentar ya Kalau kita kayak gini Kita bisa nyalain LV dulu guys Karena kalau LV nyala Disini petar-petirnya lumayan banget guys Tapi kita masalahnya gak bisa Masukin Saber Oke lah ya Kita coba masukin si Alep dulu deh guys Gue pengen tau ya Si Alep ini sekuat apa Kalau kita masukin guys Ya Kalau kita tanpa Cyborg Itu kuat gak kira-kira Johit kita Karena Johit kita kan kehilangan darah 2.000 tuh guys ya Dari 10.000 darahnya jadi 8.000-an doang Oke Oke Kita lihat ya Udah mulai kelabakan Untung kita ada Digi ya Digi ini bisa jadi counter Johit banget tuh guys Ketika Johitnya tuh Mustinya ngesun rame-rame Digi ulti Kita gak bisa disentuh gitu kan Kita jual aja guys Ininya guys Maximum interest is the key Makanya kita bakal nyalain ke Cyborg juga nih guys Kan kita udah pegang Johit Kita udah pegang Ini Kita pegang Bruno juga bagus Bagus nih guys Bruno kita beli dulu ya Kita peringkat kedua Eh ada wrestler guys Antara slot atau wrestler Ayo lu pilih aja Wah gua pilih slot guys Lu gak mau wrestler Gua pilih slot dulu Karena slot ini bikin gua tuh Bisa masuk ke slot 8 Gua bisa dapet kristal juga Nanti kristal mah Kok carinya di belakangan aja lah guys ya Ntar juga gua dapet lagi kok Yakin aku guys ya Oke Kita kalau kayak gini Kita bisa pecat Skill fortune kita guys Ini sih diberkati banget guys ya Peringkat kedua Masih bisa dapet slot guys Ayo 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 Becet Dapet apa Assassin lagi Elf Aku pilih assassin atau elf Assassin dulu ya Assassin has cloud Has cloud Assassinnya masuk kesini Masuk kesini Oke Tiga assassin telah nyala disini guys Aduh posisi diginya agak sedikit salah disini guys Mustinya diginya agak sedikit mundur guys buat meng cover Nah ini gua takutnya guys Pas kita ketemu assassin-assassin kayak gini Dan kita dapet has cloud ya Mia nya ya Jadi bagus banget guys Attack speed luar biasa dari Mia Walaupun gak pake golden stuff ya Nah cerat-corat-cerat-corat Bingung loh ya bawahnya ya Kita tinggal menunggu kabar gembira aja Dapet Cecilion disini guys Aku langsung naik slot aja deh Naik slot Bisa masukin Bruno dulu Bruno bisa masuk kayak gini Ini empat ya Ini lima Oke kayak gini aja dulu boss Ini taruh sini Kalau depan Ini tiga Oke ya Ini ada Selena Selena, Karina Kita masih kurang satu crystal elf sebenernya guys Kalau misalkan kita pengen ke combo 66666 Singkat boss Singkat boss Kasih tau listrik-listrik kita boss Lancar sekali combo kita ya Kalau gini guys ya Gak ada yang Northenvale kan Gak ada yang Northenvale guys Mia kita bakal aman Di pelosok ujung-ujung sana guys Nih duitnya masih belum sempurna guys Oke beli dulu ya Kita sudah dapetin si Selena nya Dapet Karina juga guys Dapet Karina juga Dapet Selena juga Ini bisa 1, 2, 6 nih guys ya Tinggal cari Cecilion aja guys Ini PPR ini gak ada Cecilion guys Mungkin ini abis ini saatnya digi Dipecat dulu guys Untuk sementara waktu digantin Satu assassin apapun itu Supaya 6 assassin nya nyala Bruno kita bisa ganti juga nih guys Bruno ini tidak penting ada disini guys Kecuali nanti mau nyalain cyborg ya guys ya Kalau ada lebih-lebih slot kita nyalain cyborg Kalau gak ada ya sudah guys Gini aja Dapet elf, dapet tinju Dapet elf, dapet tinju Immortal Winter Immortal Aku ambil elf kali ya Yap aku ambil elf dulu guys Ini johet kita kasih elf juga Terus kita bakal Ambil si ini Masukin dia dulu Gini masukin dia Masukin dia Oke, cakep ya guys ya Cakep sekali disini guys 6 assassin 4 elf Assassin nya nanti Gashen ini kita bakal ganti ke Cecilion guys ya Kita tinggal Menunggu waktu aja guys Dapet Cecilion ya guys disini guys Kalau udah dapet Cecilion Wih kuat sekali Kita boss Johet let's go Aduh johetnya kenapa gak pake Immortal Johet harus pake Immortal Ini kesalahan kita ya guys ya Johetnya tidak dapet Immortal Petrify nya kasih Carmilla Oke Berapi-api lawan berapi-api Tidak ada tandingan dia guys Ketika combo kita ini bener-bener jadi ya Kita bakal jual digi Nyalain 66 dulu Cecilion belum keluar ya Cecilion belum keluar Kalau gitu gue korbanin diginya Masukin Lolita Ini masukin sini Chow nya masukin juga ya Apa Chow nya ganti Gatot Oke Chow nya ganti Gatot dulu guys ya Bruno masih aku simpan Jaga-jaga dapet Crystal MM Kalau dapet Crystal MM kita pake Bruno Kalau gak dapet kita mendingan pake Johnson sebenernya guys Itu ada link ya guys ya Mendingan Gashen apa link guys untuk sekarang Oke siap Lo mau Razzler gue juga ada Razzler Lo tapi gak ada petir-petir lo gak ada Assassin bos ya Kalah jauh bos ya ini kayak Kayak bagaikan langit dan bumi ya kombonya guys ya Perbedaan kekuatannya Sikat Miago tidak tersentuh 44.000 DMG nya guys Kita lihat si Arimuki ini apa guys Oh dia sudah 6 Razzler guys 6 Razzler 4 abis kita buktikan ya Kombo yang lagi favorit banget tuh ya Abis sama Razzler Bisa kita patahkan gak dengan cara seperti ini guys ya Dengan kombo Illuminati kita Gashen kita gak pake dulu Kita kan Crystal nya sudah 1,2,3 Kayaknya aku bakal bertahan seperti ini dulu guys Sampai kita bisa dapetin Cecilion kita guys Ini Cecilion nya nyebelin banget sih Ini kita jual aja deh Digi nya deh Karena kalau cowok masih mungkin kita pake Kalau Digi kita kayak udah pasti gak lakai Kecuali kalau creep round kalian pengen cari duit Mungkin masukin Digi ya Tapi Digi nya kan bintang 1 aja guys Gak usah bintang 2 Ini sih kita kuat banget sih Komposisi idaman ini sih ya Heroat nya ambil dulu Siapa tau Razzler nya bisa jadi 6 juga kan Ayo dapet Crystal dong Disini gak dapet Crystal ya Ada buku ada helm Ada buku ada helm Oke kalau gak buku helm Kita dapet helm ya guys ya Kita akan memperkuat lagi si Johet nya guys Johet nya disini kita pake Assassin atau pake Elf guys Mendingan guys Antara dia pake Assassin atau dia pake Elf Ayo keluar hero nya Cecilion dong Cecilion dong Cecilion nya belum keluar ya guys ya Ini kita bakal pake Assassin aja Masukin kesini Elf nya bakal ke Carmilla Oke cakep ya ini guys ya Sementara kayak gini aja Ini jangan sampe kita triple kill ya guys ya Karena kita butuh disini nih Gak mungkin triple kill sih Mereka pasti ada satu yang bertahan ya Minimum Minimum ada satu yang bertahan Nah ini kita bakal Begini aja komposisinya guys Ini udah kuat banget Kalau misalkan mereka gak ada yang kliker ke Aramia gue mah Ini Johet kita aja udah keras banget ya Dan dia Assassin guys Jadi ngisi mananya bakal lebih cepet Wih 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 Gila Ini sih gak sopan co Kombonya co Gue kelamaan gebukin si Ininya ya Wah tinggal dua-dua Gawat nih bos Kita harus cari si Cecilion secepatnya ya Nyalain cyborg kayaknya ini Cecilion dong Cecilion 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 Nah ini Cecilion guys Cecilion kita gak pake Bruno Kita ganti siling Kita masukin Johnson ya Kita masukin Johnson Brum-brum Ini begini Oke cakep ya Mustinya sih bisa nahan bos Kalau kayak gini ya Ini Assassin kita kelebihan gak Assassinnya dua Assassinnya gak kelebihan gak Satu Dua Tiga Tambah dua kristal Oke ini satu Dua Tiga Empat Pake satu kristal Razzlernya masih kurang dua guys ya Ini gak pake Gak pake Gak pake Oke sudah mati satu Dan ini juga bakal mati kah Si nuklir Sisa satu ya darahnya ya guys ya Dia main apa nih Main magic Oke kita buktikan guys magic Yang penting kita berjauh-jauhan guys ya Jangan kita dekati dia guys Ini kan cyborg kita jalan Kalau misalkan kita dapet Satu biji wrestler disini guys Atau biji elf ya Biji wrestler atau elf Kita bisa menangin guys Kita bisa jadi 6-6-6-6 guys Ini semuanya numpuk di kiri Kayaknya sih mau geser ke kanan nih guys Oke dia mulai menyebar-nyebar guys Mulai menyebar-nyebar Ingin berbuat jahat sepertinya guys Ini kayaknya miahnya bakal aku geser ke kiri nih guys Ini mereka sudah membaca ya Pergerakan-pergerakan hero kita bos Kita harus berhati-hati ya Karena ini mereka pasti pengen positioning yang bagus juga Aku juga pengen positioning yang bagus Dapet elf Dapet helm Oke Disini kalau gitu kita bakal korbanin Johnsonnya ya Sama ini Kita masukin dia sama dia Oke 6 wrestler Johnsonnya pake elf Elfnya satu lagi taro ke gatot Sama kesini Kita bakal roll dulu cari hero-hero guys Oke ya Posisi miah aku udah umpetin banget ke belakang Ini udah 666 guys Waduh malah kena flicker sama esmeralda guys Tolong esmeraldanya dibunuh Hmm kita combo 66 guys ya Kalau esmeraldanya mati beres nih Esmeraldanya mati Oke aku kena bom Masih hidup guys Masih hidup miahku Iya 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 Mereka ini combo magi Ini padahal gue positioningnya udah ancur banget ya Awal-awal tuh kayak kebingungan Karena gue tuker-tuker hero segala macem Untung gue fast hand guys ya Jadi ini kayak combo illuminati Sekali lagi buat kalian guys 6 wrestler, 6 elf, 6 assassin, dan 2 cyborg Sayang banget tadi kayak Kalau misalkan gue dapet Lagi tuh guys Satu apa ya Satu ini lagi guys Satu crystal lagi Mungkin gue bisa nyalain juga ke cyborg nya guys Nanggung banget tuh Johnson udah ada guys Tinggal gue pasang doang sebetulnya ya Jadi ini over value banget Dan disini kita bakal liat 6 wrestler, 6 assassin, 6 elf Dengan value nya 101 Ini cuma kalah 5 round Ini menurut gue gameplay yang sangat Sepurna dari EOS YouTube TV guys Jadi baca Jangan lupa di like Subscribe channel nya Share ke temen-temen kalian Dan gue bas lemans Kita bakal jumpa lagi di video-video menarik Berikutnya Kalau kalian ada pengen sinergi-sinergi Yang aku buat Boleh komen di bawah guys ya Bye bye